PT Freeport Indonesia berharap segera mengantongi izin ekspor konsentrat hasil tambang sebelum akhir Maret. Pasalnya, operasi Freeport di Indonesia akan terganggu jika dalam dua bulan ke depan belum memperoleh izin ekspor. Sejak 11 Januari 2017, PT Freeport Indonesia sudah tak bisa mengekspor konsentrat hasil tambang. Pasalnya, pemerintah melarang ekspor konsentrat bagi pemegang kontrak karya. Jurubicara Freeport Indonesia, Riza Pratama, menjelaskan tambang Grasberg tetap beroperasi normal meski kegiatan ekspor terhenti. Tembaga mentah dari tambang di Papua dikirim ke fasilitas pemurnian PT Smelting Grasic, anak usaha Freeport Indonesia. Namun, Riza mengakui kegiatan Freeport Indonesia bisa terganggu jika belum mengantongi izin ekspor konsentrat dalam dua bulan ke depan. Saat ini, Freeport Indonesia telah menyatakan komitmen menjadi pemegang izin usaha pertambangan khusus atau IUPK sebagai upaya meraih izin ekspor. Namun, Freeport belum mengajukan permohonan perubahan status kontrak karya menjadi IUPK. Menurut Riza, Freeport baru akan mengajukan permohonan jika pemerintah bersedia memberikan kepastian fiskal bagi pemegang IUPK. Seperti diketahui, Freeport mengajukan sejumlah syarat untuk menghindari ketidakpastian fiskal seperti skema penghutan pajak yang berubah-ubah atau prevailing. Sementara itu, perjalanan panjang proses perizinan ekspor Freeport Indonesia menekan kinerja penjualan induk usahanya, Freeport McMoran. Sepanjang 2016, Freeport Indonesia hanya mampu menjual sekitar 476.272 ton tembaga dan 33,6 ton emas. Realisasi ini berada di bawah proyeksi perseroan pada Oktober lalu. Sementara tahun ini, Freeport McMoran menetapkan target penjualan tembaga sebesar 1,8 juta ton dan emas 62,4 ton. Dengan asumsi, Freeport Indonesia telah memperoleh izin ekspor konsentrat dan olahan pada Februari mendatang.